Kusuk mulutnya dikir solawatan, akan tapi dia dolem kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Anda bisa baik kepada Allah. Tahajjud tidak pernah putus. Puasa tidak pernah putus. Tuhan tidak pernah tutus. Quran, Masya Allah. Tapi kalau dolem kepada tetangga saja, Nabi mengatakan, Khairukum tidak ada baiknya. Tetangga. Orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud, ruguk, Masya Allah. Tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan lima anaknya. Modelnya, model imam, mujil jubah kelihatannya. Kusuk mulutnya dikir solawatan, akan tapi dia dolem kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum khairukum ahli. Nabi mengatakan, Kalau kamu baik, Sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluarga ku. Kurang apa? Ini loh, anda model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolak dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar. Ya Allah yang sering meninggalkan solat. Mereka, Ya Allah yang mendengar suara ini. Jika ada yang mendengar suara ini, mereka sering meninggalkan solat. Ya Allah. Kami mohon jadikan mereka di esok hari menjadi ahli solat. Ya Allah. Abu di dosa masalah mereka, Ya Allah. Jadikan mereka di esok, Ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang mendengar suara ini. Lalu masuk rakamu, Ya Allah. Buka hatinya, Ya Allah. Buka hatinya untuk terima kebaikan dan kemuliaan, Ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Ya Allah. Jaga lesan kami. Kadang kami tidak sadar kalau kami sering menyakiti hambamu dengan lesan kami, Ya Allah. Kami sering kalau ngomong menyakitkan orang lain, Ya Allah. Kami sering, Ya Allah. Beri lagu kami menyakitkan orang lain. Kami mohon jaga itu semua, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, panjangkan uber kami dalam ketatan serta sehat, melafiat. Dan berikan badan kami kema'ah semua kustul khatimah, Ya Allah. Kami ingin nanti mati nam keadaan iman.